Halo bosku dimanapun kalian berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan reskinya amin Oke bosku di depan saya ada TV LED TV LED merek Sanyo merek Sanyo Oke jadi kerusakan TV ini adalah dia tidak ada gambar kita tes Oke saya nyalakan powernya perhatikan lampu indikator nyala biru nah Hai bisa diperhatikan eh layarnya bosku ya Nah dia seperti Moe Stark tapi kembali lagi mati ya Nah seperti Moe Stark dan kembali lagi lampu indikator nyala merah Oke bosku Oke jadi langsung saja kita bongkar TV ini kita akan cek bersama-sama ya Apanya yang bermasalah Oke tapi sebelum saya bongkar buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan like dan subscribe nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Agus elektronik Oke langsung kita eksekusi Mas Bro mantap Mas Bro Nah, ini terbaru dari Cara Agus elektronik mereka, bongkaran juga diperhatikan lumit manis yang lain bergadut saya tidak membuka saya lainnya Oke bosku, TV sudah terbuka dan seperti inilah penampakan di dalamnya. Dia sangat-sangat praktis sekali, dia cuma pakai power supply, dia sudah gabung dengan mainboard, jadi sama TV-TV sebelumnya, TV merek Koka, merek politron, ada juga yang gabung dengan mainboard, dengan power supply, dia sudah gabung. Oke bosku, kita akan ukur tegangannya ya, seperti biasa kita akan ukur tegangannya, apakah semua tegangan hadir, normal. Oke sebelum kita ukur, kita cek-cek fisik dulu ya, kita cek fisik dulu, biasanya kerusakan seperti ini, itu disebabkan dari elko-elkonya ada yang kering ya, atau elko-elko yang menggelembung ya, teman-teman. Nah, ini dia, kita cek kan, nah, oke, teman-teman bisa diperhatikan, nah ini ada elko yang menggelembung ya, oke. Yang mudah-mudahan saja, hanya elko-elkonya yang bermasalah ya, nanti kita akan coba ganti, kita akan ganti semua, elko-elkonya yang, apa namanya, yang menggelembung, seperti hamil ya. Yang mudah-mudahan saja, kita akan coba ganti, nah ini juga bosku. Oke, kita akan coba ganti semua, Nah, mantap, mas pro, bisa dilihat, kita perhatikan dari samping ya, ini menggelembung, seperti hamil lah, ini juga, ini juga, ini juga, Oke, mudah-mudahan saja, ini penyebabnya sampai, dia tidak bisa buka gambar ya. Kita coba ganti dulu elko-elkonya mas pro, tapi jika kita sudah mengganti semua, dan masih tetap seperti itu, akan kita lakukan pengukuran tegangan ya, mungkin ada tegangan yang ngedrop, ya. Tapi kita cari dulu solusi yang mudah, teman-teman. Kita cari dulu solusi yang mudah, jangan dulu kita apa-apain, kita ganti dulu, kita ganti saja dulu elko-nya, ya, kita ganti dulu elko-nya. Kalau masih seperti itu, baru kita lakukan pengukuran semua tegangan ya. Oke, bisa dipahami ya, mas bro. Oke, kita lakukan pengganti dulu. Oke, mantap mas bro. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. hai oke bosku ini dia sudah terlepas semua nah perhatikan ya dia menggelembung bosku Oke ini juga sangat-sangat berpengaruh ya berpengaruh pada mainboard TV-TV LED atau di bagian regulator Oke langsung saja kita ganti mas bro eh Oke dan ini kebetulan saya ada ya 25V 25V 1000 mikro sama ya ini ada dua hai 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 oke langsung kita pasang hai 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 selamat menikmati 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 oke jadi ternyata ternyata permasalahannya itu hanya di elkonya oke jadi permasalahannya ada di elkonya jadi oke jadi jadi tv ini akan kita pasang semua kita pasang semua dan kita akan telepon si pemiliknya ya oke mungkin sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel agus elektronik oke 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 saya Gus Priyadi sampai jumpa di video-video berikutnya mantap terima kasih